Perusahaan warga di salah satu desa di Kecamatan Tambah, Bawaian, Gresik, Jawa Timur melaksanakan ibadah tarawi di tenda pengungsian. Meski musibah menimpa, namun warga tetap semangat melaksanakan tarawi. Dan berikut liputan Belinda Firda dengan Juru Kamera Fikri langsung dari lokasi pengungsian. Gempa di Pulau Bawaian yang berada di Gresik ini menjadi salah satu duka bagi warga karena memang mereka harus meninggalkan rumah mereka sementara karena khawatir akan gempa susulan yang mereka rasakan. Nah salah satunya untuk aktivitas selama bulan suci Ramadan adalah tarawih. Kita melihat di belakang kita ini ada warga yang mengungsi dan melaksanakan ibadah sholat tarawih harus di luar begitu beralaskan tikar dan juga tanpa atap begitu. Kalau biasanya sebelum gempa terjadi berhari-hari di wilayah mereka ini mereka rutin melaksanakan sholat tarawih di musola dekat rumah mereka namun kini karena kondisi kekhawatiran akan adanya gempa susulan karena per hari ini tadi sekitar pukul 16.05 terjadi gempa susulan bahkan hari ini sudah terjadi sekitar enam kali gempa susulan di Pulau Bawaian hal ini akhirnya menjadikan mereka tidak berani untuk kembali ke rumah termasuk juga ibadah tarawih di musola. Nah kalau bisa kita gambarkan untuk pengungsian yang berada di titik lumayan tinggi di Pulau Bawaian ini kita tadi harus melewati gunung, jalan sempit dan lain sebagainya dan kita akhirnya sampai di salah satu wilayah pengungsian yang jumlahnya paling banyak ya dari beberapa titik yang kita kunjungi dari sini kita melihat untuk tenda-tendanya ada sekitar empat tenda besar kemudian ada lima tenda kecil di sekitar tenda-tenda ini yang dihuni tiap malam ada lebih dari seratus warga yang harus tinggal dan beristirahat beraktifitas setiap harinya mulai dari Jumat sore. Jadi untuk bantuan sampai hari ini mereka sampaikan sudah mulai ada yang masuk dan terus diharapkan bahwa kondisi ini bisa segera pulih dan stabil kembali tidak ada lagi gempa susulan yang harus mereka khawatirkan karena kalau kita mengingat kondisi ini membuat warga trauma khususnya untuk anak-anak yang tidak berani masuk ke rumah dan beraktifitas seperti biasanya. Sekian laporan dari Bawaian Belinda Firda, Fikri Alfadin, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.